Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di Dapur Kapal Pesiar Atau Gali Kapal Pesiar ya teman teman Saya akan membawa kalian jalan jalan Di area gali di Kapal Pesiar Seperti apa Let's go teman teman Mas mas Disaman Minta waktunya sebentar gak Namanya siapa Dari mana mas Dari Jawa Tengah ya Sudah berapa lama kerja di asisten cook mas Apir selesai kontrak ya Ini berarti new hire nih Ya new hire Bus timer Bus timer ya Gimana ininya mas Kerjanya asisten cook mas Ngapain aja sih kerjanya tuh mas Ya Tiap-tiap Station sebenarnya Bisa aja ya Asisten cook Ada yang Bantu-bantu Ada yang camping Ada yang Tingkap Storing Ada yang masak juga Mas Ini Mas 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 Gimana sih prosesnya mas Untuk melamar cerita awal mula sampean sebelum kerja di kapal tuh harus gimana mas Bisa diceritakan sedikit Kalau kebetulan saya dulu sempat mempunyai branding di rpk1 di Yogyakarta, kita lakukan untuk belajar masak ya, sama bahasa Inggris. Kemudian dari situ kami dapat informasi beberapa agen di Yogyakarta, kita lakukan untuk melewati proses sampai saya belajar di sini. Itu berapa lama sekolahnya, kursusnya di LPK itu? Tiga bulan. Tiga bulan ya? Tiga bulan, terus proses-proses bikin hukumnya dan lain-lain, ya sampai satu tahunan, satu tahun sudah berbesar umpun. Kurang lebih satu tahun prosesnya, jadi bisa baru on-board ya mas? Ya. Oke. Untuk perbedaannya, asetine cook dengan cook itu apa tugasnya? Apa ada, seperti apa? Bisa dijelaskan, saya kurang paham. Itu sebenarnya kalau tugas secara cook di Job Nation, sebenarnya membantu cook dalam memasak atau membuat bumbu. Tapi kalau saya di sini punya tanggung jawab untuk memasak juga. Artinya sebenarnya tidak ada perbedaan sih antara asetine cook sama kamu. Cuma, untuk perbedaan yang lebih berbedaannya sih, kalau kukung, dasi UDA itu dia memiliki tanggung jawab terhadap salah satu menu yang harus dia, apa namanya, dia tangani, mungkin kayak suku, atau bisa jadi dia di spesiali di kayak stick dan lain-lain, kalau dia punya tanggung jawab. Jadi lebih spesifik tanggung jawabnya ya, mas. Beda dengan asetine cook ya. Iya. Untuk proses ininya, mas. Pemotongan ada teknik tertentu apa enggak? Seperti motong sayur dan lain-lain. Ada banyak, ada banyak teknik potong sayur, potong daging, masuk-masuk itu tekniknya ada. Kalau sayur itu ada cukinien, ada mas-masuk ya. Potong-potongan kecil, potongan besar, potong-potongan, ada tekniknya juga. Oke. Ini lagi ngapain sekarang ini? Ini lagi bikin garlic rice, mas. Garlic rice ya. Iya. Dan di depan, karena film-nya dipakai, manual ya? Manual. Untuk posisi asetine cook, berapa sih gajinya, mas? Kalau boleh tahu, biar yang nonton video ini pada tahu. Bocoran buat di rumah ini. Kalau gaji, mungkin kayak di video-video sebelumnya, mulai kisaran gajinya ya... segitu deh. Segitu deh. Ya tergantung dolarnya, mas. Tergantung dolarnya. Kalau dolar, mas lagi naik. Ya gajinya dapat gede gitu, mas. Kalau saat ini, kira-kira berapa? Kisarannya mungkin berapa gitu. 15 juta sih? 14 juta. Sampai 1100-1200 dolar. Ya tinggal di... ...pertiakan aja. Nah. Jadi bocoran buat... ...buat yang di rumah. Sekisaran 1100-1200 dolar. Apa sih pekerjaan yang paling sulit buat masnya, selama menjadi asisten kuk? Kerjaan yang paling sulit apa ya? Karena di kapal pesiar itu ada... ...liburnya ya? Jadi yang paling sulit... ...kalau mau berangkat kerja... ...sapai... ...sapai... ...no day off ya intinya. Gak ada libur ya? Gak ada libur. Terima kasih ya masnya yang telah membantu menjelaskan kerja di kapal pesiar pada posisi asisten kuk. Sampai jumpa mas. Sampai jumpa mas. Besar sekali tempat supnya guys. Besar sekali. Seperti ini. Ini ada oven di sana. Di sini ada oven juga. Ini buat apa ini guys? Seperti ini lah gale di kapal pesiar ya. Sangat besar ukurannya. Di sini juga ada oven. Ada banyak oven. Menuhnya sudah dipajang semua. Di sana adalah menu-menuh di main gale. Ini menu-menuh di main gale, kan? Ya. Saya akan menunjukkan kamu. Jadi apa posisi kamu di sini? Asisten kuk. Asisten kuk? Ya, asisten kuk. Untuk prepare all the dishes, untuk prepare all the set up. Oke. Ini menu-menuh di sini. Oke. Ini menu-menuh di sini. Kita set it up seperti ini. Di sini. Oke. Ini menu-menuh di sini. Ini menu-menuh di sini. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-bohan. Terima kasih banyak-bohan. Di sini adalah tempat para waiter atau asisten waiter mengambil makanan. Pick up makanan ya. Jadi ke sana pergi ke restoran. Dan sebelah sana juga. Kita ke sana ya. Menuju ke sana. Ada dua dapur di sini ya guys. Jadi ada sebelah sana dan sebelah sini. Seperti ini tempat pick up makanan di kapal persiar. Ini oven pizza dan roti. Ini oven serba guna bisa untuk memanggang daging dan lain-lain. Proses pengukusan nasi. Ini adalah kompor listrik karena di kapal tidak boleh menggunakan api. Selamat menikmati. ini adalah lemari untuk penghangat makanan supaya lebih awet panci besar untuk memasak sup dan lain-lain dalam porsi banyak dan lain-lain dalam porsi banyak tempat untuk menyuci sayur buah dan daging tempat untuk meletakkan macam-macam centong yang sudah bersih tempat untuk mencuci panci pan dan sejenisnya selamat menikmati ini adalah temperatur kontrol alat pengering piring gelas dan mangkuk setelah dicuci selamat menikmati selamat menikmati rak untuk piring gelas dan mangkuk bersih selamat menikmati semuanya teman-teman seperti ini membersihkan grill membersihkan line dan membersihkan dipot prior atau oven seperti ini ini membersihkan tembok atau silingnya atau tapnya teman-teman teman-teman dan begitu kerasnya kerja digali khususnya ini ini lagi membersihkan oven seperti ini caranya membersihkan oven ya teman-teman selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih